Bomber haus gol milik FC Ultra Oli Romani akhirnya sepakat untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Setelah sebelumnya, drama tarik ulur antara PSSI dan sang pemain mewarnai proses negosiasi antar kedua pihak. Hal tersebut dipastikan usai pemain kelahiran Nijmegen Belanda itu secara resmi diumumkan pada unggahan di laman Instagram Ketua PSSI Erik Thohir yang menampilkan foto bersama sang pemain. Kehadiran oleh Romani diharapkan dapat menjadi jawaban atas tumpulnya linie serangan tim nasional Indonesia sehingga sulit mencetak gol ke gawang lawan. Sebagai informasi, Oli Terhar Romani bukanlah nama yang asing di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bahkan, sang bombar berusia 24 tahun itu sudah menjadi incaran PSSI sejak lama. Namun, lantaran berbagai hal membuat kesepakatan tak kunjung terjadi. Sebelumnya, berbagai spekulasi mencuat terkait alasan oleh Romani yang belum membuka diri membela merah putih. Salah satu yang paling santar dikabarkan bahwa Oli masih berharap peluang untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Mengingat kualitas sang pemain yang berada di atas rata-rata. Namun, secara tiba-tiba publik sepak bola tanah air dihebohkan dengan kehadiran oleh Romani di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang datang untuk menyaksikan secara langsung laga antara Indonesia versus Jepang pada Jumat lalu. Para netizen bahkan telah menyimpulkan lebih dulu bahwa kehadiran oleh di Indonesia merupakan langkah awal menuju proses naturalisasi menjadi WNI. Dan benar saja, Ketua Umum PSSI Erik Thohir secara resmi mengumumkan sang pemain yang telah memutuskan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan siap membela tim nasional Indonesia. Minat PSSI terhadap sang pemain juga bukan tanpa alasan. Bermain di kasta tertinggi Liga Belanda dan selalu menjadi andalan di lini depan menjadikan Oles sebagai salah satu pemain muda paling potensial. Bahkan Oles Romani berpotensi dipanggil untuk membela skuad Belanda di masa mendatang. Namun alih-alih menunggu Oles justru memilih untuk mengabdikan diri untuk merah putih sebelum pemanggilan itu datang. Kini keresahan para pecinta tim nas mulai terobati dengan hadirnya pemain bernomor sembilan yang selama ini menjadi potongan pasel yang hilang untuk melengkapi kedalaman skuad tim nas Indonesia di lini depan. Jurnalis Saruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!